Tetaplah kita tempatkan pada posisinya. Selaku presiden. Tapi untuk serang 1 Maret, saya bilangkan dalam masa agresi itu. Nah, saya pikir ini halusinasi, saya bilangkan. Ini halusinasi, ini main-main, ini gitu kan. Saya malah berpikir begini, bisa enggak penyelewengan sejarah ini yang tukang buat draft dituntut secara hukum gitu kan. Karena ini pemaksudan sejarah kan. Seberapa beda sih draft yang tadi Pak cerita dari 2018 itu? Itu sengaja berbeda. Sengaja berbeda. Jadi, saya baca yang draft 2018 kan saya baca. Nah, ini tuh enggak terlalu masalah menurut saya. Enggak terlalu masalah. Dan ini masih proporsional gitu kan. Tapi 2021, nah itu emang menurut saya ngacau sekali gitu kan. Ini nuansa politiknya lebih berderas gitu kan. Kepres 2 tahun 2002 tentang hari penegakan kedaulatan negara. Menuhai kontroversi baik dari segi hukum maupun dari segi sejarah. Kembali lagi bersama BCL, Bang Charles Law. Kita akan diskusi seputar serangan umum 1 Maret. Nah, bersama saya sudah hadir tokoh sejarawan Indonesia di Sumatera Paran. Bapak Wan Nofri. Selamat sehat selalu Pak Wan. Iya. Beliau orangnya serius, jadi saya harus serius juga. Mudah-mudahan beliau bisa sedikit lebih rileks. Oke, Pak Wan ini adalah ketua masyarakat sejarawan Indonesia Cabang Sumbar. Cabang Sumbar. Cabang Sumbar, oke. Beliau juga dosen di Fakultas Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya, jurusan sejarah. Jasmerah kata Bung Karno, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Makanya BCL kali ini akan bahas itu. Kenapa? Karena secara ketatanegaraan maupun secara sejarah, ini menarik ya untuk diulas. Oke, saya buka jimat saya dulu. Pak Wan, serangan umur 1 Maret. Ini menarik gini, saya mengambil hikmah dari kontroversi Keper 2 tahun 2022 itu tentang hari penegakan ketahutan negara. Yang mana kemudian akhirnya kita kembali lagi buka sejarah tentang serangan umur 1 Maret. Serangan umur 1 Maret ini menariknya begini. Menurut saya, dulu di jaman Pak Harto, waktu jaman Orde Baru ya cukup bejar ini. Digaungkan gitu ya. Termasuk sejarahnya, termasuk backgroundnya, termasuk juga peringatannya. Ada filmnya juga yang dibuat oleh Orde Baru waktu itu. Salah satunya Jadur Kuning dan beberapa film lain. Nah kemudian begitu reformasi, kita kemudian tidak terlalu ngeh lagi ya dengan peringatan serangan umur 1 Maret itu. Nah, saya mau tanya Pak Wani, sebenarnya secara kesejarahannya, seperti apa sih posisi serangan umur 1 Maret itu dalam kasanah sejarah nasional kita? Oke. Kalau kita lihat ya, serangan umur 1 Maret itu sebenarnya kan satu peristiwa dalam rentang agresi Belanda kedua ya. 1948 sampai 1949. Nah ini, jadi sebenarnya kalau kita tempatkan dia di ruang sejarah, nah dia adalah dalam ruang proses pemerintahan darurat Republik Indonesia. Oke, PDRI ya? PDRI. Jadi ini memang bahagian dari proses itu sebenarnya, karena yang kalau kita lihat dalam masa itu kan pemerintahan yang sah itu kan pemerintahan darurat Republik Indonesia ya. Kalau kita lihat dari berbagai literatur sejarah dan hukumnya kita lihat ya. Nah, jadi di situ sebenarnya penempatannya yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang. Bahkan berkaitan dengan Kepres nomor 2 tahun 2002 itu kan. Nomor 2, 2022. Karena ada sedikit kontropersi ya, yang ditangkapi oleh sejarawan pun oleh masyarakat Indonesia itu mengenai menempatkan nama orang-orang atau tokoh di dalamnya ya. Di dalam konsideran. Dalam konsideran C. Ya, menempatnya. Ya, jadi nah itu masalah sebenarnya. Ya, sebenarnya kita apa, sudah ada Kepres sebelumnya kan tentang hari bela negara. Oke, berapa itu? 28 tahun 2006. Ya, Kepres nomor 28 tahun 2006. Nah, ini kaitannya juga dengan penegang kedaulat negara sebenarnya. Tapi dinamakan lang Kepres itu hari bela negara ya. Nah, Kepres ini kan belum diperingati juga secara, dilaksanakan secara konsekuen ya, konsisten ya. Nah, itu. Jadi saya mau coba lihat puzzle sejarahnya gini. PDRI 19 Desember 48 sampai 13 Juli 1949. Ya, ya. Di antara rentang itu, ada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Ya. PDRI 19 Desember itu sudah diperingati melalui Kepres 28-26 sebagai hari bela negara. Ya. Nah, dalam rentang itu, tanggal 1 Maret 1949 kemarin, per 24 Februari melalui Kepres 2-2022 ditetapkan sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Ya. Nah, ini kan satu rangkaian tidak terputus. Ya. Menariknya kata Pak Wan, kalau saya baca anunya ya, supaya tidak salah ini. Ada yang membedakan ini Pak Wan, di dalam konsideran ini. Ini sebenarnya ranah orang hukumnya, tapi saya akan komentari nanti. Ya. Begini kata bagian konsiderannya itu. Bagian C ya, supaya tidak salah. Bacaanlah semua. Bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 itu, yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubono IX, dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Atta, dan didukung oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya. merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional, serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Masalahnya dimana bang? Nah, pertama, perdebatan itu sebenarnya tapi tidak terlalu organ adalah, siapa penggagas serang 1 Maret. Nah, penggagas itu karena ini revolusi yang berjalan dalam sistem ya, dan banyak orang terlibat. Nah, itu kan banyak yang mengatakan, oh ini Hamengkubono, oh ini ada yang mengatakan Sederman, nah kemudian ada juga Suharto gitu kan. Oh, Suharto. Nah, kemudian di atas itu kan, kenapa Bambang Sugeng nggak disebut gitu kan? Bambang Sugeng itu kan kepala divisi dia, itu atasan Suharto. Nah, tetapi banyak sumber sebenarnya mengatakan bahwa, itu menurut saya yang berperan itu adalah untuk penggagas itu, ada Sederman, ada Hamengkubono, nah kemudian mereka mengajak Suharto. Selaku bawahan? Iya, selaku bawahan, dan ditunjuk untuk operasi lapangan. Sampai penyerahan kedaulatan kepada RI, dari PDRI kepada Soekarno-Hatta, dan pengamanan Yogyakarta itu, itu memang melaksanakan oleh Suharto. Itu banyak sumber. Dan itu bisa kita rujuk sebenarnya, dari berbagai buku biografi ya, biografi, biografi Hamengkubono, Suharto, juga ada telegram ya, telegram itu ada tersimpan di Arsip Nasional itu ya. Nah, itu menurut saya sudah fakta keras itu, susah dibantah. Fakta keras kalau bahasa orang sejarahnya? Ah, fakta keras. Kita ada fakta lunak, ini fakta keras. Ini sudah fakta keras menurut saya. Kalau dalam ilmu hadis itu, apa istilahnya? Sahih. Sahih. Iya, udah sahih. Ada yang do'if, ada yang sahih. Iya, ini sudah sahih. Sahih, oke, oke. Ya, jadi, nah, kemudian yang untuk persis sebenarnya adalah, pada keterlibatan Muhammad Hatta dan Soekarno-Dahatta. Yang waktu itu presiden dalam pengasingan. Nah, jadi, jadi begini, kan sudah kita bilang tadi kan ya, yang berkuasa adalah PDRI. Dan kekuasaan itu sudah diserahkan. Itu kan ada. Iya. Itu sebenarnya, sejak sebelum, apa, agresi, itu sudah dibicarakan sebenarnya. Kalau terjadi. masalah ya, agresi Belanda Kanan, itu sudah dibaca kan, sudah dibaca. Nah, ternyata memang ada agresi dan, kemudian kekuasaan itu memang diserahkan, kan, kepada Mr. Seherudin. Dikuasa kempenuh, benar ya, dikuasa kempenuh. Nah, sementara, Soekarno-Hatta kan ditawan. Mulai yang dibawa ke Brastagi, perapat, nah, kemudian Hatta, kemudian dibawa ke Bangka, dan semua orang, kemudian pada, akhir Januari lah, itu semua sudah dibawa ke Bangka semua. Jadi, tawanan. Jadi, mereka tidak bisa, bawa apa-apa sebenarnya itu ya. Tidak punya kewenangan. Tidak punya kewenangan. Bahwa posisi ketatanegaranya ya, tapi otoritasnya sudah didelegasikan, kalau bahasa hukum. Sudah didelegasikan ya. Nah, jadi itu, kalau bahasa hukum. Kalau bahasa di dalam telegram itu, mandat. Mandat, iya betul. Ini mandat penuh. Nah, kan itu kan pernah diprotes oleh, Saprudin sebenarnya itu, ketika diadakan perundingan Rumoyen. Iya, kok gak melibatkan mereka. Iya, kok gak melibatkan mereka. Nah, Belanda juga gak mau. Belanda takut. Makanya, Muhammad Hatta, itu disuruh untuk mencari PDRI ke Sumatera. Untuk? Untuk mengajak perunding. Dan memberitahukan, oh ini kita akan mengadang perundingan Belanda. Tetapi kemudian, Muhammad Hatta tidak ketemu dia. Karena, kan ada dalam buku, Pak Mes. Penelitian Pak Mes, kebetulan kita juga ikut, melibatkan di situ. Atau pemerintahan dari apa? Ya, the somewhere in the jungle. Jadi, pemerintah itu di tempat yang tidak tahu, dimana gitu kan. Ternyata kan, mereka kan dirimba-rimba. Dirimba-rimba. Nah, itu Belanda gak bisa menemukan kan. Nah, Hatta mencari. Akhirnya, Hatta, pergi ke Aceh. Ketemu, Panglima, tentara, territorial Sumatera, namanya Kolonai Hidayat. Nah, bicara Hidayat. Nah, kemudian di sana, Hatta kembali, kembali ke, apa, ke, ke Bangka ya, kembali ke Bangka. Saya stop di situ dulu Pak, Pak Awan. Kita beri dulu. Oke, oke. Sudah di sini. Oke, siap. Sampai di Bangka. Oke. Jadi, sebenarnya emang, Soekarno dan Hatta ini kan, orang di Tawan. Status Tawanan. Status Tawanan. Mereka emang tidak punya, tidak punya, kedaulatan sebenarnya. Karena ditentukan sekali oleh Belanda. Jangankan itu kebijakan. Untuk mandi saja ditentukan. Airnya, sekian gayung gitu kan. Makanya Hatta itu kan berhemat, kalau mandi kan. Gimana, dia bisa menentukan. Apalagi menentukan serangan ya, jauh dari Bangka. Bahkan waktu itu pun, statusnya tahanan rumah di situ, Pak. Ya, tahanan rumah, tapi kemudian, dibebaskan ya, untuk sekitar situ kan ya. Nah, Belanda itu punya kepentingan, untuk mengajak kemudian, apa, berdiplomasi kan. Dan Indonesia juga punya kepentingan, untuk berdiplomasi kan. Tapi, bukan satu-satunya, yang menekan Belanda. Karena, Amerika kan menekan Belanda juga. Karena Amerika. Untuk maju keberundingan. Iya, untuk maju keberundingan. Banyak, dan negara Asia juga, menekan kan. Nah, apalagi, ini pemerintahan Indonesia tetap jalan. Tidak bisa, apa, Belanda mengatakan, mengklaim di dunia internasional, karena, komunikasi pemerintahan darurat itu, tetap jalan. Karena mereka punya, titik-titik radio, di Aceh, di Koto Tinggi, di Bidar Alam, di Wonosari, termasuk, ke luar negeri, ke Burma. Nah, jadi, tidak bisa. Mereka mengatakan, oh, Indonesia sudah habis. Sudah lupuh. Iya, sementara serangan-serangan ini, berbagai tempat, muncul terus. Nah, kenapa satu marek menjadi, luar biasa? Monumental. Monumental. Yang pertama, memang, saya pikir, memang, satu marek ini, agak besar ya. Agak besar. Dan itu lama, Jogja dudukin 6 jam kan. 6 jam. Nah, kemudian, Jogja kan, apanya kan, tempat kedudukan, dari, presiden, biasanya kan. Ibu kota waktu itu. Ibu kota, ibu kota. Nah, juga, ada situ, Pak, Sri Sultan kan. Nah, ini tentu, akan luar biasa ya, kalau, menduduki Jogja itu kesannya. Sebenarnya, presiden olay kan juga ada. Seperti presiden 7, itu kan, waktu pembunuhan, apa, Katik Sleiman, dan pejuang-pejuang, disetuju, itu kan, itu kan, juga dalam merencanakan, setelah serang Belanda, ke Kota Tinggi, 10 Januari sebenarnya. Nah, kemudian, berusaha, lapidunan pejuang ini, untuk menyerang, Kota Pai Kumbu. Itu untuk membuktikan, dengan terasional juga. Kalau masih ada perlawanan. Ya, tanda ada perlawanan. Nah, tetapi kan ini bocor. Ya, bocor, artinya, pada dini hari ini, banyak yang dibunuh kan. Nah, itu. Jadi, perlawanan seperti itu, sepikir banyak. Dan, serang satu marah, bukan sesatunya perlawanan. Oke. Saya ingat juga ini, Pak Pawan, dalam rentang kita agresi itu kan, di Palembang juga ada serangan, perang lima hari, lima malam, kalau tidak salah saya juga. Lalu ada peristiwa, apa, di, beberapa tempat, di Sumatera Utara juga ada. ada. Artinya, paska, kita merdeka, lalu Belanda masuk, melakukan agresi, kan perlawanan dibuat di mana-mana. Ya. Nah, tadi monumental itu cukup, terjadilah di, serangan umum Sabtu Maret, di Jujjah itu. Ya. Tapi begini Pak Pawan, semua itu kan dalam rangka, rangkaian status, pemerintahan darurat waktu itu ya. Ya. Dan kalau gak salah saya juga kan, Pak Birman juga cukup, intent komunikasi dengan, Pak Saf ya. Ya. Pemerintahan darurat itu. Ya. Artinya memang, ya berjalan lah. Ya. Pemerintahan darurat itu, bukan sesuatu yang kemudian, sekedar dideklarasikan begitu saja. Ya. Artinya efektif, dan susunan pemerintahan juga ya, ada menteri-menteri yang macam. Ya, betul. Nah ini kan, dalam kacamata sejarah nih Pak, seberapa penting sih puzzle itu ya, apa, keberadaan serang umum itu. Yang kemudian akhirnya, memaksa Belanda juga ya, untuk maju ke meja perundingan. Ya, jadi, serang setumarek ini, ini kan serangan yang besar, dan, apa, mengepung ya, ibu kota ya, mengepung ibu kota, dan sempat diduduki. Nah di kota lain, tidak ada serangan yang selama itu, dan, bisa menguasai kota selama itu gitu kan ya. Nah ini, sebenarnya ini kan, udah, di akhir-akhir agresi sebenarnya, udah akhir-akhir agresi. 47. Sebenarnya, Belanda ini kan, udah mulai lelah, dan, prustasi sebenarnya, prustasi untuk mencari. Dia sering mencari, pimpinan-pimpinan darurat itu dimana gitu kan, dicari, kian kemari, gak ketemu gitu kan, bahkan, dengan itu kan, Belanda mengutus hata itu kan, berangkat prustasi sebenarnya, untuk mencari, pimpinan daruratnya dipilih, gak ketemu, karena, memang, mereka itu di, di dalam hutan, tapi suaranya di, di radio terdengar terus kan, karena mereka, bersuara terus, merintahan itu, tetap menyatakan, eksis. Nah, jadi, ini sebenarnya, ada perpaduan sebenarnya itu, diplomasi ya, diplomasi, itu tetap ada, dan, gerakan gerilia, baik itu di Jawa, kita gak membedakan sebenarnya, di Jawa itu, gerakan gerilia, di bawah dirima, mengkuat ya, jadi ada sistem, yang berbeda itu sebenarnya, di Jawa itu, kan, pemerintahan sipil, dipegang oleh militer semua itu kan, nah, di Sumatera, justru pemerintahan, sipil ini, dimiliterisasi, jadi, gubernur militer itu, dari sipil, gitu kan ya, Tengku itu gak salah, yang di Aceh ya Pak? Ya, dia tiap, tiap daerah ada, ya, di Sumatera Barat, setelah marasit kan, nah, kemudian, ada di, apa, di Sumatera Selatan, ada Akagani, orang Minang juga tuh, ya, jadi, di daerah itu ada, gitu kan, di Aceh, Datbrough ya, jadi, mereka ini sebenarnya, udah menekan Belanda, nah, samping, tekanan internasional, gitu kan ya, jadi, Satu Maret memang bukan sesatunya, tetapi itu penting, penting ya, untuk kita memang benar ada, gitu kan, benar ada, nah, jadi, ini yang, menurut saya, posisi situ, tapi kita lupa menempatkan, bahwa, Serang Satu Maret itu adalah, dalam rangkaian, pemerintahan darurat publik Indonesia, nah, ini, KPRES ini sebenarnya, menurut saya, juga, luput juga ya? iya, dalam, konsiderannya, justru tidak punya, berujuk ke, KPRES sebelumnya ya? KPRES sebelumnya, satu, juga ke pemerintahan darurat, saya sudah baca, dua naskah akademik, yang berbeda, jadi, naskah akademik, yang KPRES nomor dua itu, ada, naskah akademik 2018, 2018 itu, tidak terlalu masalah, tidak terlalu masalah, menurut saya, disitu, malah, apa, suatu malah di, diakui, bisa gak diakui, gitu kan, itu, naskahnya masih sehat, menurut saya, oke, 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 ini menarik nih, baca semua ada, ternyata ada dua versi naskah akademik, yang, yang, yang 2021 itu, naskahnya sangat ambisius, sangat ambisius, dan itu, ambisius terhadap apa Pak? Kalau saya lihat, itu seperti, membelah bambu ya, ada, satu kepentingan, ada yang dipunculkan, politik, ada yang dinaikkan, ada yang dibenamkan, ada yang dibenamkan, nah, jadi ini, siapa yang bermain disitu, kita gak tahu, tapi saya yakin, itu politisi yang bermain, politisi yang bermain, nah, siapanya kita gak tahu itu ya, tapi bisa dikira-kira ya, kan ada adagiumnya, siapa yang bilang itu, Napoleon bukan Pak ya, sejarah itu miliknya, sejarah itu miliknya para penguasa, para pemenang ya, para pemenang, siapa yang bilang itu Pak? saya lupa ya, bukan begini, tapi sebenarnya kan begini ya, ini kan kecewaan juga, dari kawan-kawan di sejarawan, ini kemasalahan ini, udah kita bincangkan sebenarnya, di tingkat, masyarakat sejarawan, Indonesia, pusat, kebetulan saya pengurus di pusat juga, oke, jadi ini dibincangkan, kawan-kawan itu kecewa, kok, tiba naskah, yang baru ini berbeda, dan dipertahankan juga, oleh sejarawan gitu kan, oke, sejarawan juga yang pertahankan, dan kita udah bilang gitu kan, kalau masuk Soekarno dengan Hatta itu, disitu, kita bukan meremehkan, dia punya berjasa, tetaplah kita tempatkan pada, posisinya, posisinya, selaku presiden, tapi untuk serang satu Maret, saya bilang kan, dalam masa agresi itu, nah saya pikir ini halusinasi, saya bilang kan, ini halusinasi ini, main-main ini gitu kan, kita main-main, apa sih motifnya itu Pak, Pak Wan, saya ini gak, karena kan, nah ini, kalau motif itu, kalau saya membahasakan gini, mengubah sejarah dengan, kayak pres itu, kira-kira, sebegitukah gitu ya, dalam ilmu sejarah itu, sejarah ini kan, ini Bung Charles, dia, se sisi, bagi merita kan, kurang diperhatikan ya, sepi lah, dari perhatian, tapi, setiap hari-hari besar itu kan, penting ya, untuk legitimasi kan, oke, simbolisasi, untuk simbolisasi ya, nah ini, yang kita sesalkan dalam, negara kita ini kan, saya tetap menyesalkan itu ya, kita, menempatkan lah, tokoh-tokoh presiden itu, semua pada porsinya ya, saya lihat, susah mencari presiden yang, benar-benar bersih susah, tapi, gak bagus juga, kalau, semuanya, semuanya, dimihilkan, dimihilkan, nah, karena ada, porsinya, porsi baik, tokoh ini, prode ini baik, sama dengan Soekarno juga, ya betul, Soekarno saya pikir, siapa yang bisa menghilangkan Soekarno, jasa masa revolusi, masa revolusi, kemerdekaan, dan sebagainya, tapi kita kan susah juga ya, gak juga selalu benar, ketika dia mengangkat, sumur hidup, dirinya presiden sumur hidup, kita akui juga ya, itu gak mungkin juga, kita buang, hapus dari sejarah, nah sama juga dengan Soekarno ya, siapa yang, menafikan jasa Suharto, masa revolusi, masa agresi Belanda kedua, nah kemudian juga, jasanya ketika awal, warna baru ya, bagaimana dia merancang pembangunan, dan mengamankan, nah tapi kita kan, bahwa dia menjadi, iya, ketika dia membangun rezim, dengan korab, itu kan kita juga harus, melihatnya dengan queer juga, artinya menurut saya, sejarah itu, jangan diputar balik gitu, jangan kita, apa ya, ini kan, berbeda nih, pandang kita, sebagai akademisi ya, Bunga Charles, dengan, para politisi, politisi itu, main putar balik aja, hitam putih, hitam putih, udah selesai kan, karena kita kan, gak mau seperti itu, kita mesti milik porsinya, karena saya kebetulan, kalau untuk, Orde Baru ya, awal tahun 60-an itu, saya ikut, pernah melihat juga, tentang, posisi Suharto, tahun 60-an gitu kan, saya bisa, cerita juga itu kan, tapi, kita bisa juga, kita ngikut juga, sampai reformasi kan, bagaimana Suharto juga, kalau dilihat, saya masuk, pengetik Suharto juga, di media, ketika, saya mengatakan gini, bawang, ya oke lah, dengan segala kesalahannya, ya tetap juga, ada jasanya kan, gitu dah, dalam konteks serangan 1 Maret, halusinasi, kemudian kalau terlalu, memunculkan tokoh yang lain, tapi menihilkan, tokoh yang lain, gak boleh juga begitu, gak boleh, jadi mungkin, menurut saya, ini orang hukum, bisa mengasih solusi juga, saya pikirnya, yang namanya, Kepres gitu ya, menurut saya, ya, mungkin, baik ditiru aja, model Kepres, yang, Bela Negara, silahkan buat Kepres, itu gak usah sebut nama, nah itu solusi terbaik, kecuali, Kepres itu memang ditujukan, untuk mengenang jasa, dia, untuk diangkat sebagai, pahlawan nasional, ya itu lain, itu lain, nah tapi kalau Kepres, untuk mempering hari, kedaulatan, sebagainya, hari apapun, hari apapun, saya gak usah pakai, sebut nama, karena ketika kita sebut nama, kita harus hati-hati, menyebut semua nama, dan tidak muat di Kepres nanti kan, betul, nah ini menarik nih, jadi ketika dia, dipersonalisasi, atau dipersonifikasi, problem di Kepres itu, ya tidak akan mampu, dia memuat, semua nama itu, saya setuju, tapi kan dijawab, oleh pihak pemerintah, di naskah akademik ada, justru itu yang saya katakan, kenapa gak dimuat, di naskah akademik aja semuanya, dan ini gak lazim memang, jadi secara hukum, ketika kita belajar, di Kepres Bila Negara juga ya, di bagian menimbang itu kan, kalau kita orang hukum itu, kan selalu berisi, hal yang bersifat, filosofis, sosiologis, kalau gak yang yuridis, nah yuridis itu sudah ada, begitu ya, ada historis juga disitu, tambahkan, tapi kemudian ada yang bersifat, personal gitu ya, dan saya, termasuknya, sebenarnya misalnya cukup menceritakan, seberapa penting, serang umur suatu maret itu, dalam penegakan kedaulatan, dan implikasinya, dan seberapa penting, dia diperingati, selesai disitu, tapi ini kan memunculkan nama, untuk, ini, ini, ya akhirnya kan, nama yang tidak tersebut, jadi masalah, jadi masalah kan begitu, ini problemnya, kalau kemudian, saya setuju, ini kemudian kritiku kita, buat penonton, saya pikir ya, teledor juga, drafternya, saya pikir ya, dalam bicara ini, ya, ya kalau mau di, kan sejawab, parto kan ada di, apa di, Naskah Akademik, ya, mestinya semuanya di Naskah Akademik, ya, betul, kita setuju itu, dimuat saja di Naskah Akademik kan, kan, nah siapa yang berjasa, siapa yang terlibat ya, jadi perdebatan itu, boleh di perdebatan akademik aja, ya, nah kalau Kepres itu kan, kan jadi masalah, kalau digugan orang ke PTWnya masalah, nah itu masalah, menurut saya, saya berpikir, berpikiran begini, keluarganya parto misalnya, kalau itu karena, kok konteksnya Kepres, ya digugan ke PTWnya gitu, saya malah berpikir begini, bisa enggak, apa, penyelewengan sejarah ini, yang tukang buat draft, dituntut secara hukum, ya, ya, karena ini termasuk sejarah kan, nah itu, penyelewengan sejarah, by law namanya pak, ya, harus hati-hati juga nih, orang hukum hati-hati ya, jangan sampai produk hukum kita itu, mengubah, membelokkan, atau justru, menyesatkan sejarah ya pak, kalau ada yang menuntut, ini kan penyelewengan sejarah, bukan jadi, sejarawan lagi, jadi rejana hukum, jadi rejana hukum, jadinya kan, pidana kan, betul, betul, nah itu, bisa juga, BGAT PTWnya, ini batalkan, bahwa tidak benar gitu, jadi menurut saya nih, perlu hati-hati juga ya, dan sebagai akademisi, itu saya bilang sama kawan-kawan itu ya, akademisi, ini kan banyak itu yang, yang terlibat berapa kawan yang, diundang seminar, tiba-tiba dianggap sudah melikitimasi kan kan, padahal, aduh, saya mau kali itu Pak Wan, seberapa beda sih draft yang tadi Pak Wan cerita 2018 itu, itu sengaja berbeda, sengaja berbeda, jadi, saya baca, yang draft 2018, kan saya baca, nah ini tuh, tidak terlalu masalah menurut saya, tidak terlalu masalah, dan ini masih, proporsional gitu kan, tapi 2021, nah itu, menurut saya ngacau sekali gitu kan, ini nuansa politiknya, lebih berderas gitu kan, lebih berderas, satu bagian apa itu Pak? Di penjelasan, mulai dari awal itu, udah, udah, di jajar ya, apa di, apa namanya itu, dimuati dengan, hal-hal yang, menurut saya, tidak faktual lagi, ini emang, banyak imajinasi, halusinasi gitu kan ya, dan banyak opini, nasa kademik kan, jangan opini sebenarnya, kalau untuk sejarah seperti ini, menurut saya faktual aja, faktual aja, apalagi di literasi tentang itu, cukup banyak, berbualan media waktu itu kan, juga sudah ada gitu ya, sangat banyak, itu kan ada kawan yang menulis, jadi, gak susah kok, saya udah juga bilang, gak susah kok kita, menelusuri fakta masa itu, media sudah ada, nah kemudian, penulisan dalam bentuk, riwayat hidup biografi, itu sudah banyak, kesaksian itu, jadi, kalau kita, saya selalu, kalau kita diskusi sama orang sejarah gitu kan, ya kalau, Anda nulis sejarah ini, kemudian Anda mau dibantai, Anda bikin juga dong, penulisannya gitu, ya, cuma masalahnya, kalau dia dituangkan dalam kepres, tentu gitu lagi, tentu bantai dengan kepres, itu memantai dengan kepres, tentu kemenangannya, enggak mungkin bertanding kepres kan, kayak ini dia ya, iya, jadi itu, memang ada kawan bilang, jadi, kita anu aja, kita, kita bantai dengan wacana buku, nah ini, masalah lain, saya bilang kan, kalau buku, bisa lah kita bantai dengan buku, kepres gimana, bantai dengan buku, dan ini jalan terus, saya bilang kan, ini aneh-aneh aja, saya bilang kan, pesannya apa nih Pak Wan, buat yang nyusun kepres ini, ya pesannya, yang pertama ya, menurut saya, kita mesti menempatkan, sejarah itu, sudah proporsional ya, jangan, menurut saya, mungkin kekagum kita, setiap toko, dan kebencian setiap toko, itu membelokkan, pikiran akademis kita, menurut saya, mesti proporsional ya, dan, kita mesti menjaga, itu betul tuh, Bung Charles ya, tetapi, kita kan mudah diajak, apa nih, dibeli lah, orang-orang kayak kita inilah, itu sangat, banyak kepentingan ya, legitimasi akademik ini kan, mahal, mahal ya, kadang, seolah-olah kalau udah akademisi, yang ngomong, udah valid, iya kan kadang kita, saya sering juga, hanya diundang aja gitu kan, hanya untuk, kadang saya hati-hati, ini kok diundang nih, tujuhnya lain saya, gak mudah, oh jadi, jangan-jangan ini, ini sudah kami diskusikan, cara akademik, bertahun-tahun, tapi dia lupa, yang didiskusikan yang mana, yang biasakan yang mana, yang dia jadikan yang mana, jadi menurut saya, integritas akademik kita, mesti kita jaga, agar memang, kita gak masuk kepada, jebakan-jebakan politik ya, jebakan politik yang, negatif gitu, ya main politik sasa saja ya, tapi, kalau udah, tadi, apa ya, penyelewengan terhadap, kekongkosan politik itu, gak bagus menurut saya, nah itu bermasalah, HPM besar, pesan agar direvisi, ya, menurut saya, Pak Peminang Pak, Talongsong, Liujung Jalan, ya, ya, kalau, ya Talongsong, kita kembali ke pangkanya, ya, salahnya juga, direvisi, ya, mesti kita, saya pikir, kalau, apa ya, semua pemerintah kan boleh saja, itu salah, kan manusia juga, nah karena itu, menurut saya, baik pemerintah, yang meluang kebijakan, maupun akademisi, ya sudah, ada visi saja, itu, itu udah mudah kok, kan ada masalah itu, itu kan kebesaran jiwa juga, tinggal membuang bagian konsideran itu aja, yang menyebutkan nama-nama itu, betul, nah itu udah aman itu, clear, itu pesan dari Pak Wanowri, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, kepada pemerintah, ya, gak ada salahnya, itu direvisi, kenapa? karena kalau gak direvisi, ini akan dicatat dalam sejarah, ya, bahwa, pernah suatu masa, pemerintah, kemudian ya, membelokkan sejarah, atau kemudian, tidak valid dalam menuliskan sejarah, terutama terkait dengan serangan umum, tapi ini bahaya nih, jangan sampai jadi presiden, jadi, kita tidak ingin menihilkan jasa siapapun, mari kita hargai, jasa para pahlawan kita itu, dengan proporsinya masing-masing, ya, kalau memang mau disebut, ya silahkan saja disebutkan dalam, kajian-kajian akademik, dan segala macam, kalau ini kemudian menjadi, peringatan ya, terhadap, kedaulatan, saya pikir, tidak hanya, satu, dua orang yang berjasa, ya, yang kemudian layak disebut namanya, banyak pahlawan, yang tak tersebut dalam sejarah, tak muncul namanya, justru, kadang mungkin kita lupa, justru dia yang lebih bersejarah, misalnya, lebih berjasa dalam, sejarah, dalam negara kita, terutama sejarah ketatan negara, PDI, satu sisi, serangan umum 1 malet, di satu sisi, yang satu rangkaian tidak bisa terpisah, dan saya pikir, secara hukum, harus clear, ya, dalam konteks, sejarah ketatan negara kita, demikian BCL, mudah-mudahan bermanfaat, dan, menjadi diskursus bagi kita, salam sehat selalu.